Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pimpinan Eselon I dan II, Kementerian Luar Negeri, Narasumber dan Moderator, Perwakilan dari Kementerian Lembaga, Dekan dan Akademisi dari berbagai fakultas hukum di Indonesia, Perwakilan BUMN, Sektor Bisnis Terkait, Praktisi Hukum, Think Tank, Peserta Undangan Konferensi Nasional, Serta Hadirin Yang Berbahagia. Selamat datang pada acara Konferensi Nasional Indonesia dan Hukum Internasional 2024, Navigating International Law Challenges of the 21st Century Indonesia Perspective. Yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 2 Oktober 2024, bertempat di Ruang Nusantara, Gedung Utama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Konferensi Nasional Indonesia dan Hukum Internasional ini adalah konferensi yang akan menjadi agenda tahunan Kementerian Luar Negeri sebagai platform diskusi isu-isu terkini terkait hukum internasional. Sebelum memulai acara, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan pengantar oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, panel 1 dengan tema Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer. Dilanjutkan dengan panel 2 dengan tema Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menikapi Dinamika Hukum Internasional. Dilanjutkan dengan istirahat santap siang. Pada sesi siang akan dimulai dengan keynote speech oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian panel 3 dengan tema Refleksi Pengembangan Hukum Privat Internasional di Indonesia. Dilanjutkan dengan panel keempat dengan tema Tantangan dan Peluang dalam Menegakkan Kepatuhan Terhadap Hukum Internasional di Tingkat Nasional dan diakhiri oleh penutupan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Hadirin dimohon untuk berdiri. 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 Sambutan pengantar oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Bapak Ibu Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat datang kepada seluruh hadirin di acara Konferensi Nasional Indonesia dan Hukum Internasional tahun 2024 ini. Kementerian Luar Negeri, khususnya di JNHPI, menyelenggarakan konferensi ini sebagai bagian dari kontribusi positif KEMLU dalam pengembangan hukum internasional, baik di tingkat domestik maupun tingkat internasional. Sebagai mana kita ketahui, hukum internasional mengalami banyak tantangan. Apa yang terjadi di Timur Tengah baru-baru ini misalnya, menyisakan pertanyaan besar untuk kita semua mengenai efektivitas hukum internasional. Hukum internasional juga terus berkembang, mengikuti perkembangan yang terjadi. Indonesia tentunya bukan hanya tidak ingin ketinggalan perkembangan tersebut, namun kita juga ingin berperan dalam pengembangan hukum internasional untuk memastikan kepentingan nasional kita terjamin oleh hukum internasional. Dalam konteks tersebut, KEMLU menyelenggarakan konferensi ini dengan mengundang stakeholders yang berkembangkan terhadap pengembangan hukum internasional. Di sini hadir para praktisi baik dari KEMLU, sebagai praktisi hukum internasional publik, dan dari berbagai KLIN-nya, para lawyers, think tanks, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seminar ini atau konferensi ini juga menghadirkan berbagai narasumber beberapa tokoh hukum internasional, maupun para pemikir atau pengamat hukum internasional yang sudah kita kenal bersama, baik dari kalangan praktisi, akademisi, maupun dari berbagai lembaga think tank. Ibu dan Bapak yang kami hormati, harapan kami kiranya forum ini dapat menjadi platform diskusi secara agademis di mana kita dapat bertukuran ide dan gagasan, dan selain itu kiranya forum ini juga dapat menjadi sarana networking para stakeholders hukum internasional. Harapan lainnya, kiranya seminar ini bukan hanya yang pertama. Dan terakhir, BIN Berhapi berharap untuk dapat mendengarakan acara ini secara reguler, khusus membahas hukum internasional setidaknya setahun sekali dan dengan tema-tema yang khusus. Arbitrase internasional misalnya, merupakan salah satu isu-isu menarik karena banyaknya isu-isu arbitrase yang dihadapi baik oleh kalangan bisnis maupun oleh pemerintah. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber dan moderator yang berpartisipasi pada konferensi nasional hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tamu undangan, dan peserta dari berbagai wilayah Indonesia yang telah berkenan hadir di acara konferensi nasional ini. Tak lupa juga apresiasi kepada teman-teman di JAN HBI dan Kemenlu secara umum di bawah pemandu Pak SES di JAN yang telah mempersiapkan dengan baik acara ini. Hasil seminar ini, hasil konferensi ini akan kami susun dalam satu dokumen yang akan menjadi bahan, masukan, dan kajian pengembangan hukum internasional oleh Kemenlu. Terakhir, sebagai informasi, perlu saya sampaikan bahwa Ibu Menteri Luar Negeri direncanakan akan menyampaikan keynote speech setelah makan siang, karena beliau pagi ini baru mendarat setipannya dari New York untuk mengikuti sidang BBB. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan kontribusi Ibu dan Bapak semuanya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan pengantar dari Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kita mulai panel pertama dengan tema Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer. Panel pertama ini akan dimoderatori oleh Bapak Ari Afriansyah, SHMBL, PhD, Lektor Kepala, Asosiet Profesor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada pun arah sumber pada sesi ini. Bapak Dr. Hasan Wira Yuda, SHMALD, LLM, Dekan Sekolah Hukum dan Studi Internasional Universitas Parasetia Mulia. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001 sampai dengan 2009. Bapak L. Amri Jinangkung, SHLLM, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bapak Filip Yusario Fermonte, PhD, Senior Fellow Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia. Dengan hormat, kami mengundang narasumber dan moderator untuk kedepan dan duduk pada tempat yang telah disediakan. Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal. Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal. Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Kementerian Luar Negeri, para duduk besar, Bapak Ibu Perwakilan Kementerian dan Lembaga, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sungguh berbahagia saya bisa duduk di sini, memodatorisasi pertama, yang sungguh terasa betul, saya di sini terlihat tenang, tapi di dalam hati saya juga deg-degan ini. Karena luar biasa, tadi yang saya sampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang penting, baik dari sisi pemerintah, akademisi, maupun dari sisi praktisi secara umum, di mana kita membicarakan isu-isu terkait dengan hukum internasional, di mana masih sangat jarang forum sebesar ini diadakan di Indonesia. Saya pribadi sebagai ketua dari Asosiasi Dosen Hukum Internasional, sangat menyebut baik adanya kegiatan hari ini. Baik langsung saja Bapak Ibu, karena memang kita akan membahas terkait dengan isu hukum internasional di sisi publik secara umum, saya ingin memulai. Mungkin ini sedikit berbeda, konsep acara konferensi, ini kita akan berbicara santai, tapi juga lugas. Saya harapkan Bapak-Bapak Narasumber di sini bisa memberikan pencerahan dan juga insight kepada kita semua. Mungkin saya ingin mengawali dengan Bapak Dr. Hasan Wiraduya, mohon izin Bapak. Tadi ketika kita melihat selama ini, Bapak mungkin dengan pengalaman Bapak yang luar biasa, banyak sekali perkembangan-perkembangan hukum internasional yang mungkin saja sangat kompleks ya, karena memang banyak perkembangan, baik itu dari sisi struktur dari organisasi internasional, struktur dari masyarakat internasional, dan juga teknologi. Dari kacamata Bapak, sebagai praktisi yang senior, bagaimana melihat keadaan seperti ini, Pak? Koleha para pembicaraan, para pejabat Eslon 1 dan tamu, serta undangan, serta konferensi yang saya hormati, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara tentang hukum internasional, saya akan mulai dengan ungkapan bahwa hukum internasional mungkin internasional, pasti internasional, tapi bukan hukum. Ungkapan itu tidak sepenuhnya benar, karena hanya ditilik dari segi lack of law enforcement dibandingkan dengan hukum domestik. Walaupun tidak juga betul bahwa hukum itu, termasuk hukum internasional, ada absennya, tidak adanya enforcement. Ada bagian-bagian hukum internasional yang sama sekali tidak ada enforcement-nya, tapi adalah karena kepentingan bersama, ditaati oleh semua negara. Contoh yang ringan mengenai konferensi di International Postal Union tentang pengiriman ekspres mail. Itu sangat tertib diatur. Berapa hari sejak surat dideserahkan ke kantor pos harus sudah berangkat, tiba di pos tujuan, negara tujuan berapa hari sudah meninggalkan, sehingga kalau ekspres mail 5 hari ya harus persis 5 hari. Tidak ada mekanisme enforcement di situ, tapi kepentingan bersama. Demi ketertiban hukum tentang, atau konvensi tentang ekspres mail service itu ditati. Itu contoh bahwa tidak serta-merta, kalau saya ungkapkan tadi, bahwa in absence of law enforcement, maka dia bukan hukum. Tapi juga dalam hukum internasional yang seringkali, dan saya duga dalam diskusi putah hari ini, lebih banyak pada law atau international law dalam kaitan dengan use of force. Ada, bagi yang lemah, seperti ketika Irak pada masa Saddam Hussein menjarah menduduki Kuwait, PBB memandatkan kepada Amerika untuk memimpin enforcement forces untuk mengusir kembali Irak dari Kuwait. Itu contoh enforcement. Sayangnya dalam hal use of force, dia berlaku bagi yang lemah. Siapa yang pernah berpikir untuk mengusir Amerika pada masa Bush Jr. keluar dari Irak setelah invasi Amerika pada tanggal 20, sorry, 30 Maret 2003. Atau agresi militer Rusia di Ukraine. Jadi memang might makes law. Dia yang kuat itu yang membuat law. Walaupun dalam hal ini, di agama Bibi sangat jelas bahwa memang by law, war is forbidden. Karena monopoli penggunaan kekuatan oleh Dewan Keamanan, tapi kuda menyangkut yang negara besar, khususnya Permanent Five, dia tidak berlaku. Kembali kepada topik diskusi kita hari ini. Yaitu tentang kontemporer international law. Saya mengambil penggalan waktu 45 sampai sekarang. 79 tahun. Karena walaupun ini kelihatan tidak temporer dalam artian, tidak kekinian, tapi dilihat dari sejarah perkembangan hukum internasional, dia sebetulnya relatif masih kini. Karena misalnya Hugo Grossius yang melahirkan konsep Mareli Brum tahun 1601, itu dan beliau dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional, berarti sudah hampir lebih dari 370 tahun. Jadi kalau mendefinisikan kontemporer dari hukum internasional, saya ambil dari sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pertama karena memang kita masih hidup di bawah tatanan dunia, world order yang didasarkan pada piagam BBB. Dan piagam BBB itu masih berlaku. Tapi ketika kalau kita tengok ke belakang, sejak masa Hugo Grossius dulu, maka motivasi membentukan hukum itu juga tidak semata-mata hukum. Ada faktor-faktor kepentingan politik dan kepentingan ekonomi Belanda khususnya untuk keluar dari kumpungan monopoli atau ya monopoli oleh Portugal dan Spanyol dalam perdagangan dunia katakanlah pada waktu itu. Jadi dan Hugo Grossius hampir dengan konsep-konsep seperti itu dalam kedudukan beliau juga sebagai penasihat hukum VOC. Jadi satu faktor yang membawa Belanda dengan basis hukumnya dia hampirkan pada waktu itu adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. ekonomi karena ingin akses langsung ke sumber bahan mentah yang mudah yang murah khususnya rempah dan karena itu pembenaran sejak perjanjian Tordehijas atau Tordesilas katanya 494 yang mendalikan bahwa pertama pembenaran penguasaan pemilikan tanah-tanah atas dasar resip discovery menemukan tanah lain seperti terra nullius tidak ada yang memiliki karena itu boleh diduduki dan yang kedua memperlakukan mereka yang infidel sebagai objek hukum karena itu mereka harta mereka boleh disita dan mereka boleh diperlakukan sebagai budak karena itu juga perbudakan dan trade of slaves diberikan dasar dalam perjanjian Tordehijas 1494 yang tidak lain merupakan genesis asal-muasal dari kolonialisme yang ya satu hal kaitannya dengan teknologi Belanda itu berhasil masuk ke kita memotong jalan pintas di Tanjung Harapan mendarat di Banten adalah karena penemuan mungkin sekarang gak berarti apa-apa kompas dan teknik pembuatan peta juga secara politik dan militer menghindari pantai-pantai timur yang sudah diduduki oleh Portugal ingat Goa lebih dulu dan 15-11 sudah meluduki Malaka jadi teknologi sekecil kompas dan teknologi pembuatan peta ikut menentukan dan kalau kita larik dari pelajaran sejarah nanti kita akan diskusikan mengenai perlindungan atau kedalutan kita akan kekayaan alam kita justru dulu karena kita juga tidak cukup mempunyai teknologi termasuk waktu itu bangsa-bangsa Eropa sudah mengenal teknik pembuatan mesi yaitu senapan dan mariam jadi kalau kita menengok sejarah kebelakang tantangan kita memang tadi dalam konteks hukum internasional tidak hanya dalam konteks pembuatannya jangan lupa bahwa semua organisasi internasional apapun namanya sebetulnya berkisar pada tiga misi pokok yang pertama adalah standard setting pembuatan pembakuan aturan yang kedua monitoring dan yang ketiga adalah advisory services dan technical assistance kita sangat-sangat lemah di bidang yang pertama dan sebagai dalam monitoring kita kurang cukup punya argumen yang baik untuk proses yang sangat intrusif dari berbagai organisasi internasional terhadap pelaksanaan dari implementasi perjanjian konvensi yang kita terikat jadi jangan sampai history repeats itself baik terima kasih banyak Bapak Doktor Hasan Murya Dua selanjutnya saya ingin bergeser kepada Prof. Mahanto sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Hasan bahwa negara-negara banyak yang tertinggal dalam pembentukan normat dalam hukum internasional bahkan tadi dikatakan the might will be dictate others nah ini semakin mengingatkan saya perkataan Prof sendiri ketika negara semakin rentan tergantung pada keekonomian negara lain maka dia semakin apa namanya semakin kemungkinan besar akan dijajah tanda kutip kepada yang lain nah apakah kemudian negara yang katakanlah kurang teknologinya kemudian dari dunia ketiga atau bahkan negara yang tertinggal sekalipun apakah negara-negara ini kemudian dalam hukum internasional tidak punya peran sama sekali dalam pembentukan norm setting yang tersampaikan oleh Pak Hasan apakah dengan kepemilikan sumber daya yang hanya dimiliki oleh negara-negara ini tidak bisa sedikit banyak mengambil peran dalam perkembangan hukum internasional ke depannya silahkan Prof terima kasih Pak Ari jadi kalau tidak berperan saya rasa tidak ya karena pasti berperan buktinya kita sebagai negara yang mungkin kategorinya adalah baru merdeka tahun 45 lalu kemudian juga kita tidak mempunyai teknologi tidak punya dana untuk mengeksploitasi laut tapi kita tahu bahwa perjuangan Indonesia terkait dengan konsep negara kepulauan itu kan sebenarnya merubah konsep yang selama ini ada dalam hukum internasional dan saya melihat banyak negara-negara berkembang sekarang mengatakan bahwa it is not fair masa value yang ada dalam hukum internasional adalah value negara-negara barat harusnya value itu mencerminkan value yang universal itu pertama yang ingin saya sampaikan namun demikian yang kedua nih kalau masalah law enforcement tadi seperti Pak Hasan sudah sampaikan bahwa benar juga nih kalau sudah bicara soal enforcement pastilah terpulang pada negara-negara yang kuat yang dia secara militer secara ekonomi powerful maka dialah yang akan bisa menentukan course dari masyarakat internasional itu seperti apa ini yang saya sering sampaikan bahwa hukum internasional kayaknya gak didengar yang berlaku adalah hukum rimba hukum rimba siapa yang menang siapa yang kuat dialah yang menang nah tapi begini saya ingin kita semua disini paham bahwa kalau dulu kita belajar PIH pengantar imu hitam pengantar imu hukum itu selalu dikatakan bahwa hukum itu sebagai aturan yang menjaga ketertiban perdamaian dan lain sebagainya tapi kita gak diajarkan pada saat itu bahwa hukum bisa dijadikan legitimasi untuk suatu tindakan saya suka tanya sama mahasiswa saya kalau ada orang ditembak dor mati menurut kamu salah atau tidak semua spontan bilang salah kalau anda bilang salah mohon maaf anda tidak bisa menjadi seorang advokat nah seperti Pak Tony Budi Jaya karena gak ada orang yang mau ngasih surat kuasa kepada anda yang menembak perlu bantuan hukum dia perlu melegitimasi tindakan yang dilakukan kenapa dia sampai menembak tapi tidak salah jadi kalau pengacara itu mohon maaf Pak Tony maju tak gentar membela yang bukan yang memberi surat kuasa jangan bilang yang membayar tapi yang memberi surat kuasa walaupun kita tahu bahwa yang memberi surat kuasa adalah yang membayar tapi gak usah dikerasin nah tapi Bapak Ibu dan sorot-sorot sekalian setiap negara dalam konteks internasional pasti dia menggunakan aturan sebagai legitimasi termasuk juga ketika kita bicara masalah perang yang sekarang ini sedang terjadi di Ukraina di Gaza karena saya lihat Rusia banyak orang mengatakan salah gitu kan tapi Rusia mengatakan bahwa saya ini sudah mengakui Luhans dan Donets sebagai negara lalu saya membuat fakta pertahanan dengan mereka nah Luhans dan Donets kalau dari perspektif Ukraina itu kan negara separatis karena bukan separatis pemberontak separatis nah karena dia separatis tentu dia diserah seperti kalau misalnya Papua berjolak dan lain sebagainya ada kekuatan di sana TNI kita bisa turun nah tapi dari sisi Rusia karena ada fakta pertahanan dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Ukraina adalah menyerang Donets dan Luhans dimana saya mempunyai kewajiban untuk membantu mereka seperti pasal 5 dari Yagamnato dan itu yang dilakukan oleh Rusia pergi ke BBB dubesnya menyampaikan bahwa ini seperti ini dan lain sebagainya tapi kan dari sisi Ukraina dan negara-negara pendukung pasti dia bilang oh enggak Rusia salah dasarnya apa pasal 2 ayat 4 piagam PBB kalau yang satu pakai pasal 5 1 piagam PBB kolektif self-defense yang satu pakai pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa enggak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritorial negara lain teritorial negara lain lalu Indonesia pada waktu itu saya lihat nih Bapak Presiden bilang stop perang karena perang itu menyinsarakan dalam hati saya harus cari pasal ketemu pasal 2 ayat 3 piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada sengketa di antara negara selesaikanlah secara damai sehingga tidak menjeopardize perdamaian keamanan internasional dan tadi jadi saya mau mengatakan pada masa sekarang hubungan antar negara sekalipun perang itu mereka selalu berbasiskan pada aturan kalau dulu tidak begitu penting aturan itu maka di Kemlu juga pada masa dulu cuman levelnya direktorat hukum internasional tetapi sekarang begitu pentingnya maka menjadi direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional nah ini yang hal ketiga yang ingin saya sampaikan nah tapi hal yang keempat mengenai masalah enforcement ini yang kita harus menurut saya munculkan norma baru bagaimana hukum itu kita tahu bahwa digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan sekarang pertanyaannya apakah hukum bisa menjadi apa yang terjadi dalam hukum nasional hukum nasional kita tahu ada pengadilan yang mengetok ada yang bisa melakukan eksekusi upaya paksa dan seterusnya nah di dalam konteks hukum internasional terutama terkait dengan masalah yang perdamaian dan keamanan internasional sepertinya ini lacking seperti tadi Pak Hasan katakan nah tentu kita ingin bisa gak kita mempunyai aturan yang efektif karena kita kalau misalnya bicara PBB bahkan mahkamah internasional di dalamnya kelihatannya orang akan bilang kita sebalik nah ini yang menjadi tantangan demikian Pak Ari baik terima kasih banyak Pak Rofi atas insightnya sekarang saya mau berkisar sedikit ke sebelah saya Bapak Dirjen Amri tadi kita tentu kita sudah melihat bagaimana terdapat mungkin ya keraguan atas hukum internasional itu sendiri baik pelaksanaannya maupun keefektifisannya dalam pelaksanaan secara aturan tentu kita ketika belajar hukum ya yang namanya bersalah pasti harus dikoreksi ketika tidak ada ketidakpat Tuhan itu harus kemudian diberikan tindakan yang lain sehingga kembali kepada aturan yang benar nah ketika kita melihat sesuatu yang ekstrim memang kita akan melihat hal itu terjadi tapi apakah hukum internasional itu hanya sebatas itu Pak dan sebagai tentu penjuru diplomasi Indonesia kebijakan luar negeri mungkin Bapak bisa memberikan insight ketika Indonesia sudah terkenal bagaimana selama mungkin dua atau tiga tahun belakangan peran Indonesia sangat terasa dalam dunia diplomasi baik di kawasan maupun di secara internasional apakah kemudian hukum internasional ini hanya sekedar mohon maaf bahasa kelseniannya itu hanyalah set of for all fashion yang kemudian tidak memberikan arti yang sesungguhnya ketika hubungan antar negara ini harus di atur sedemikian rupa sehingga kita memiliki norma-norma yang dapat dijadikan dasar berkehidupan bersama baik tidak hanya dalam tingkat sesama negara tapi juga dalam lingkup people to people Pak silahkan Pak terima kasih baik terima kasih Pak Ari bertanya sekali lagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya ingin berangkat dulu dari masalah enforcement tadi kemudian juga Pak Hasan menyampaikan mengenai standard setting Pak Profik menyampaikan mengenai norma baru dalam konteks hukum internasional enforcement satu hal tetapi yang kemudian standard setting dan sebagainya norma baru tadi juga adalah hal lain yang menurut saya dua-duanya masalah power dalam perspektif yang berbeda dua-duanya sangat diperlukan kalau dalam konteks enforcement faktanya faktanya sekarang ini adalah memang tadi saya berbahasan power sangat berpengaruh pada pelaksanaan hukum internasional enforcement meskipun sebenarnya itu bukan yang kita harapkan karena harapannya hukum internasional diterapkan sebagaimana layaknya hukum dalam konteks standard setting maupun norma baru pembentukan norma baru pun sebenarnya power juga diperlukan tapi bukan power dalam konteks militer tapi power dalam konteks kemampuan akademis untuk membangun argumen dan sebagainya dan ini yang yang sangat diperlukan ketika kita akan membuat norma baru membuat standard setting baru dan sebagainya dan dalam konteks ini saya kira teman-teman akademis sangat punya peran penting untuk research development dan sebagainya dan Indonesia sudah melakukan itu terutama dalam konteks standard setting Pak Profik tadi menyampaikan mengenai hukum law dan sebagainya jadi dalam konteks deklarasi juanda hukum laut sebenarnya apa yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan hukum Grutius ketika dia mendeklarasikan mare liberum ini adalah sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku saat itu karena waktu itu berlaku mare klausum kemudian Grutius menyampaikan norma baru mengenai mare liberum dibalik itu tentunya adalah kepentingan nasional kalau Grutius tentunya adalah kepentingan VOC sebagai orang yang memberikan tadi menurut Profik memberikan surat kuasa di pengadilan karena waktu itu memang sedang berkasus di pengadilan nah dalam konteks deklarasi juanda pun deklarasi juanda sebenarnya tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku saat itu karena setelah digamil harusnya adalah laut bebas karena ada kepentingan nasional kita menutup laut bebas menjadi laut kepulauan kita tidak punya kekuatan militer supaya tidak melanggar hukum internasional kemudian kita membuat hukum baru standard setting norma baru negara kepulauan dan sekali lagi kita tidak punya kekuatan untuk militer untuk menginforce itu yang kita punya kemudian adalah tentunya kekuatan akademisi ide gagasan dan sebagainya Pak Prof. Mohtar akademisi waktu itu sebagainya dan sebagainya kemudian melaksanakan diplomasi di UN sehingga norma baru hukum laut dalam konteks unclose perundingan unclose yang ketiga bisa diterima norma baru negara kepulauan jadi di dalam konteks standar setting ini saya ingin menegaskan kekuatan ide dan gagasan kekuatan kemampuan akademik sangat diperlukan dalam konteks pembuatan norma hukum internasional dan proses pembuatan hukum internasional ini saat ini masih akan terus terjadi menghadapi pertentangan yang ada misalnya negosiasi dalam konteks lingkungan plastic treaty sedang berlangsung dalam konteks internet kejahatan internet dan sebagainya cybercrime juga masih berlangsung saat ini disitu memang kemudian terjadi pertempuran ide dan gagasan bukan kekuatan militer tapi kekuatan pemikiran dan sebagainya ini yang yang pertama mengenai hubungan antar negara enforcement salah satu prinsip dalam hukum internasional yang mendukung dalam hubungan internasional yang mendukung pelaksanaan hukum internasional adalah prinsip resiprotas dimana semua negara paham bahwa apa yang dilakukan kepada negara lain atau apa yang dilakukan bisa dilakukan pula oleh negara yang terhadap dirinya prinsip resiprotas ini menjadi semacam deterrence sehingga negara-negara salah satunya mematuhi hukum internasional nah prinsip ini satu pihak mendukung pelaksanaan hukum internasional tapi mungkin di pihak lain menjadi karena semua negara punya kedudukan yang equal di dalam hubungan internasional dan dalam konteks pelaksanaan hukum internasional ini misalnya prinsip ini juga dapat dilihat dari perspektif yang yang sebaliknya karena kemudian kepatuhan hukum internasional menjadi sangat dimotivasi atau sangat dipengarai oleh kepentingan nasional setiap negara sehingga tadi negara kemudian memakai kekuatan untuk memaksakan kendahannya kepada negara lain mungkin ini yang saya sampaikan Pak Ari baik terima kasih banyak Pak Hadir Jan atas reviewnya saya ke Pak Filip Pak ini kita melihat tadi power kekuatan kemudian hubungan antar negara ini menjadi salah satu hal faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hukum internasional seperti saya sampaikan tadi kita kalau orang hukum selalu berbicara tanda kutip lurus-lurus saja Pak nah ini ketika ada politik internasional jump into situasi pelaksanaan hukum ini menjadi faktor yang kemudian bisa merubah pelaksanaan itu sendiri dengan adanya perubahan struktur power di dunia ini Pak yang tidak lagi menjadi unopolar menjadi multipolar pandangan Bapak ketika dalam melihat perkembangan norma hukum secara global ini bagaimana terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dirjen dan teman-teman yang melu undangannya disclaimer saya bukan ahli hukum jadi waktu diundang saya sebenarnya menolak karena saya bukan ahli hukum tetapi karena yang akan diminta adalah perspektif tentang hubungan internasional dan kaitannya dengan pelaksanaan hukum internasional mungkin saya bisa kontribusi beberapa hal yang pertama saya rasa saya orang yang pesimis dalam hal melihat hubungan internasional dalam pengertian hubungan internasional itu harus kita terima sebagai fakta dia adalah great power politics karena itu pertanyaan mengenai enforcement itu memang menjadi lebih sulit bagi negara-negara dengan kekuatan yang lebih menengah atau lebih kecil yang kedua karena temanya adalah pelaksanaan hukum internasional di abad 21 kita semua sepakat bahwa hari ini yang terjadi adalah tren perubahan geopolitik karena Amerika mengalami relative decline China dianggap menjadi rising super power kenapa saya menyebutnya relative decline karena menurut saya mungkin yang terjadi adalah memang Amerika menurun tetapi the others are catching up baik secara ekonomi secara politik dan juga secara pembangunan Asia dan lain-lain jadi Amerika tidak total declining tapi the others are catching up dan itu mengubah yang ketiga karena ada perubahan geopolitik itu ini pemahaman saya sebagai bukan ahli hukum internasional hukum internasional bisa dilaksanakan kalau ada garantor dalam sejarah hubungan antarbangsa garantor itulah yang kita kenal dengan nama hegemon yang kita inginkan kan benign hegemon tetapi dalam sejarah perkembangan hubungan internasional semua hegemon awalnya benign tetapi kontradiksinya adalah semakin powernya banyak dia akan semakin banyak semakin melanggar hukum yang dibuat sendiri karena itu terjadilah penurunan decline dan lain-lain kalau kita ingat bukunya Paul Kennedy The Russian Fall of Great Powers kan dia menyebutkan bahwa Great Powers itu turun kekuatannya karena justru mereka terlibat dalam long protracted conflict yang mereka buat sendiri dan boleh dibilang Amerika sebetulnya membuat sendiri perang-perangnya ini yang membuat mereka terlibat dalam long protracted conflict resourcenya habis sehingga dia mengalami peningguhan nah kenapa saya sebut ini penting karena memang kita harus terima itu sebagai realism dalam pembuatan internasional ada pak guru saya Bang Rizal Sukma yang kita sering kutip dalam diskusi-diskusi di CSIS walaupun mungkin ini perlu dikaji ulang karena salah paham juga menurut saya terhadap 2C Didis Development and War the weak suffer what they must the strong do what they want sebetulnya itu bukan omongannya 2C Didis 2C Didis mengutip Melian Dialogue ketika Athena yang sangat powerful waktu itu datang ke city state yang lebih kecil Melos meminta Melos untuk tunduk pada Athena Melos menolak karena dia bilang we are sovereign sama-sama sovereign dan Melos menganggap bahwa dia akan dilindungi oleh Separta Athena dengan tepat membaca Separta gak mungkin bantu Melos karena itu akhirnya Separta terlibat dalam perang dia menjadi super power dan itu menjadi dasar para pengkaji hubungan internasional tentang realism the strong do what they want the weak suffer what they must yang orang tidak membaca adalah sebetulnya bukunya itu The History of Polyponation Ward ujungnya adalah negara super power itu berantakan semua karena ekspansif sehingga moral of the story menurut peluktu si Didis ada dua satu dalam hal hukum internasional regulasi hubungan negara satu national character yang itu mendorong negara menjadi benign atau tidak benign dua leaders character ini yang dua hal yang jarang dibahas dan kalau kita lihat sejarah kita sejak perang dunia kedua itu kan di awal-awal mungkin kita di seluruh dunia punya leaders dengan characters di seluruh dunia yang mereka bersepakat untuk keluar dari perang kan gitu kan kemudian yang sekarang tidak ada adalah menurut saya karena itu hukum internasional tidak bisa dilakukan karena kehilangan ini dan prinsip sovereignty itu justru menurut saya menjadi penghalang untuk pelaksanaan dia menjamin hukum internasional menjamin sovereignty di sisi yang lain dia menghalangi pelaksanaan hukum internasional ini kan dilema yang cukup sulit makanya Stephen Krasner ahli hukum internasional itu pernah nulis buku sovereignty di organize hipokresi karena kita akan bicara sovereignty ketika itu mengenai sovereignty kita tetapi kita mungkin akan diam seluruh negara ketika itu berkaitan dengan sovereignty negara lain jadi justru menurut saya ketika menuju apa ini abad 21 memang waktunya untuk reflecting karena hegemonia lagi in decline dan juga ada cracks sehingga tidak ada guarantors di dalam hukum internasional ini pelaksanaannya dan kalau boleh saya tambahkan sedikit Pak Hasan menyebut Hugo Grosius Pak Dirjan juga ini kebetulan karena saya sekarang di kampus selain di CSIS kampus yang punya Kemenlu juga mungkin teman-teman Kemenlu gak tahu Universitas Islam Internasional Indonesia Bumenlu adalah Board of Trustees kebetulan beberapa waktu belakangan saya membaca Hugo Grosius karena dulu sebagai mahasiswa HI ya dia bapak hukum internasional tetapi kalau kita baca ternyata Hugo Grosius pemikiran-pemikirannya itu kalau kita baca semua footnotenya dia mendasarkan pandangannya Marie Lebrum tadi itu berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Belanda dengan kesultanan-kesultanan di Dutch Indies dia menjamin perdagangannya dia membuat perjanjian-perjanjian dengan kesultanan-kesultanan yang argumennya Hugo Grosius dalam menghadapi Portugal kapal yang di apa ini namanya di lelang itu karena orang Portugal bilang itu no man's land karena itu mereka berhak mengambil apapun Hugo Grosius membangun argumen bahwa itu bukan no man's land itu sovereign yang di Hindia Belanda itu sovereign karena dia punya perjanjian maka VOC berhak untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara ini di luar kekuasaannya Spanyol dan Portugal poin saya begini bapak ibu semua kalau kita lihat buku-buku hubungan internasional dan geopolitik yang muncul belakangan semua lagi reflecting to the past history edisi foreign affairs yang baru Condoliza Rice The Peril of Vasilianism dia merefleksikan sejarah ini Amerika lagi menurut dia kehilangan power dan seterusnya dia reflecting back to tahun 20-an tahun 19-20 juga ada buku-buku lain siapa lagi Eizar Kakol Before the West dia orang Cambridge dia menulis sejarah tentang bagaimana sebetulnya the so-called yang sekarang kita bilang global south itu sebetulnya itu kayak akan referensi tentang hukum internasional yang sekarang menurut para ahli hubungan internasional bukan ahli hukum internasional itu waktunya menginjek pemahaman-pemahaman hukum yang selama ini tadi Pak Hikmanto bilang itu western dominated ini not in any sense mau bilang kita anti-west bukan tetapi bahwa ada waktu untuk menginjek pemahaman-pemahaman hukum internasional yang sebetulnya biasa dipraktikan sebelum apa namanya 1945 dan mungkin itu poin saya baik terima kasih Pak Philip menarik tadi terkait dengan bagaimana dilema kedaulatan dalam pelaksanaan hukum internasional saya ingin meminta pendapat dari Pak Hasan apakah memang selama pengalaman Bapak dalam dunia diplomasi terbukti Pak apakah kemudian diplomasi itu maaf apakah kedaulatan negara itu menjadi penjegal daripada pelaksanaan hukum internasional dan bagaimana bagaimana juga kemudian ketika negara merasa ada kebutuhan akan norma tertentu sehingga negara mau mengesampingkan kedaulatan dengan mengikatkan diri kepada beberapa perjanjian internasional yang mungkin saja itu harus kemudian berkompromi dengan situasi yang ada di dalam negerinya mohon izin Pak Hasan mungkin sedikit lebih singkat karena waktunya sudah mulai habis terima kasih Pak pertama pengertian kedaulatan kedaulatan is supreme power yang milik oleh suatu negara pada masa saya kuliah oleh hukum UI dulu satu orang profesor mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mutlak atas negara berserta apa yang menjadi isinya saya masih ingat itu tapi itu ke dalam keluar kekuasaan tertinggi mutlak itu tidak ada paling tidak tidak mutlak penuh misalnya ketika negara mengikat perjanjian dengan negara lain atau terikat pada konvensi bersama negara-negara lain maka sesungguhnya kita atau negara itu menyerahkan sebagian dari kedaulatannya contoh yang paling ya karena misalnya saya katakan tadi dalam pembuatan standar setting tapi juga disertai dengan monitoring monitoring dari atau terhadap implementasi oleh negara terhadap apapun yang disepakati sebagian proses monitoring itu sangat-sangat intrusif sepertinya tidak masuk akal kita dikaji ke dalam kita matakan berdaulat tapi keluar kita dikaji habis-habisan katakanlah contoh misalnya konvensi against torture kalau terjadi di satu negara pelanggaran terhadap konvensi itu kita melakukan torture kita bisa diminta dan memang diminta pertanggung jawabannya oleh komite against torture yang dulu merupakan bagian dari UN Commission on Human Rights tapi lebih lagi kalau kita terikat pada protokol on torture maka individu warga negara yang di torture boleh mengadukan ke komite dan komite itu bisa memanggil negara untuk bertanggung jawabkan mengapa melakukan torture contoh tadi kita seperti tidak punya kedaulatan sudah berurusan pada warga negara kita sendiri tapi intervensi yang sangat intrusif oleh komite dari satu konvensi yang kita terikat itu salah satu contoh bahwa kedaulatan keluar tidak mutlak belum lagi kalau kita lihat dalam konteks use of force maka negara itu tak dia ikut atau tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan piagam PBB menerima keputusan atau resolusi Dewan Keamanan karena itu binding banyak itu contoh yang ringan saja misalnya PBB memutuskan mendeploy pasukan perdamaian di satu negara contoh terakhir misalnya di tim-tim kita boleh tidak setuju tapi kita wajib membayar iuran atas dana yang dikeluarkan untuk deployment pasukan perdamaian karena keterikatan pada piagam PBB kita tidak melakukan apa-apa tapi kita harus ikut kita wajib ikut itu contoh bagaimana negara keluar tidak sesamerta mutlak mempunyai kedaulatan ada yang tanya kan lainnya? ya terkait dengan bagaimana kedaulatan itu bisa kemudian tetap relevan dalam pelaksanaan hukum internasional Pak? Iya satu yang ingin garisbawahi bahwa apapun kritik kita tentang hukum internasional bagi negara-negara berkembang itu adalah proteksi minimum yang kita bisa harapkan walaupun dalam praktek juga kita saksikan dalam perang di Gaza sekarang ini harapan itu tidak terujud padahal ada konvensi tentang perlindungan penduduk sivil pada masa perang dan sebagainya tetapi itu tidak terjadi jadi tapi bagaimanapun hukum internasional betapapun kritik kita dia menjadi perlindungan minimum bagi negara berkembang terhadap khususnya intrusi atau dominasi dari negara-negara besar saya suka dikritik oleh banyak kontrapat dulu dalam kebijakan yang kita ambil apa khasan banyak mengandalkan pada hukum internasional ya karena memang itu minimum yang kita bisa tuntut untuk tidak dilanggar sementara selebihnya dari itu adalah kekuatan negosiasi dan bargaining power kita yang benar-benar itu juga kuat jadi karena itulah penting bagi kita terlepas kita mungkin punya pandangan sinis terhadap hukum internasional untuk kita menguasai untuk kita menguasai khususnya para diplomat kita sebab itu adalah basis minimum yang kita inginkan tidak dilanggar jadi yang lainnya adalah di bidang saya tuh terserang dari pengalaman studi dalam praktek ada sakit artinya misalnya ketika saya di Harvard Law School ambil pelajaran mengenai business transactions kita dibagi dua grup satu pengwakili pemerintah kedua mengwakili multinational companies karena saya orang pemerintah saya ambil multinational itu petunjuk dari dalam simulasi itu how you manipulate this law for the benefits of your clients and happen case-nya case kita jadi kalau di dalam negeri kita nasionalisnya pembantah itu saya bilang disana di Cambridge itu tiap pagi sarapan pagi sudah mengakali hukum kita yang diakali itu gak sadar kalau kita diakali secara legal ini yang sangat mempengaruhi saya untuk mengapa kita harus memperhatikan sisi pengembangan hukum internasional termasuk pada masa atau pada konteks standard setting kita cenderung acuh dalam proses standard setting itu bagian dari budaya hukum kita di dalam negeri kita baru sadar hukum ketika kita kepentok ada hukumnya ini hal budaya hukum di dalam negeri yang tidak sangat merugikan dalam konteks pergaulan kita di dunia internasional ya kita tahulah delegasi yang pergi keluar mungkin tidak menyiapkan humuknya dan juga banyak mengabaikan peranan lawyer sementara di Amerika dan Eropa lawyernya yang dibuka kita tidak lawyernya diajak juga tidak jadilah produk-produk hukum yang in the end demi kerugian kita saya tahu banyak kasus seperti itu yang berangkatnya tidak dan berundingnya tidak juga atas koordinasi dengan KMLU menandatangani MOU-nya agreement-nya tidak juga dengan full power dari kementerian apalagi sekarang sebagian kementerian mengklaim bahwa mereka tidak memerlukan itu atas dasar undang-undang sektoral mereka jadi ini kita harus perhatikan dari mulai standard setting monitoring tapi juga memanfaatkan advisory services dan technical assistance yang selalu merupakan bagian dari tiga elemen kerja organisasi organisasi internasional baik terima kasih banyak Pak Hasan atas insight-nya meminjam tadi dari Pak Filip berkait dengan refleksi saya ingin bertanya kepada Prof. Ikmantu sebagai salah satu sesepuh dalam hukum internasional di Indonesia nih Prof gitu kan terkait reflecting to the future Prof apakah kemudian diskursus terkait dengan hukum internasional yang tadi juga Pak Amrit katakan ketika kita tidak punya kekuatan militer yang sangat kuat mungkin peran kemampuan akademisi itu perlu ditingkatkan sehingga diskursus atap pemikiran ideas bagaimana hukum internasional ke depan ini harus seperti apa karena kita sangat paham betul terkadang para akademisi kita ini bukan lagi berpikir terkait dengan how Indonesia have a significant role in international law tapi bagaimana kemudian tulisannya itu bisa terbit diskopus Prof nah kemudian satu lagi saya ingin tanya terkait dengan diskursus 12 apakah kemudian Indonesia bisa berperan di sana atau kita bikin sendiri diskursus how international law in the perspective of Indonesia silahkan Prof baik terima kasih jadi pertama ya kalau kita lihat hukum internasional itu kita gak boleh melihatnya secara naif satu bahkan kita tidak boleh melihat hukum internasional as is seolah-olah ya itu memang aturan karena kalau misalnya kita naif dan menerima as is gitu ya seperti itu how are you going to change or shape international law in the future maka dalam pidato pengukuan guru besar saya saya cerita tentang bagaimana konflik kepentingan negara maju dan negara berkembang lalu bagaimana perspektif kita Indonesia orang memang banyak menuduh saya ini wah ini ahli hukum internasional perspektif negara berkembang gitu kan tapi kan muncul kemudian twill itu kan third world approach on international law tapi kalau kita selalu kita baca buku textbook yang dari luar negeri bahkan kasus-kasusnya luar negeri misalnya ada R versus King gitu kan R versus King orang mahasiswa saya saya tanya kamu tau R itu apa gak tau R ya R aja provokatanya padahal kan itu sebenarnya Regina Regina itu Raja jadi kalau prosecutor biasanya di kerajaan Inggris itu dia mengatasnamakan negara yaitu Regina itu nah maka waktu itu saya pernah sampaikan ke teman-teman di Isil tapi masih belum sukses kita ya Pak Ari ya untuk membuat textbook dan cases and materialsnya itu perspektif Indonesia supaya kita bisa mengubah cara berpikir masyarakat kita di Indonesia saya selalu mengatakan kalau kita bicara hukum it's not value free justru kita harus masukkan menanamkan value itu ada disitu saya ambil contoh begini nanti mungkin siang nanti ada bicara tentang hukum ekonomi internasional apa bedanya persyaratan dan hambatan gitu kan kalau misalnya Uni Eropa mengatakan bahwa oh sawit gak boleh masuk ke Indonesia kenapa karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan persyaratan tapi kalau dari perspektif kita kan kita bilang oh enggak kamu melakukan hambatan tipis memang persyaratan dan hambatan sama tipisnya pangeran diponogoro pahlawan atau pemberontak tergantung dari surat kuasa yang kita terima warga negara Indonesia kalau surat kuasanya dari pemerintah Belanda ya pasti dia bilang pemberontak kalau enggak dicaput surat kuasanya itu kalau misalnya seperti Pak Hasan katakan di law school di Amerika Serikat itu diajarkan tentang legal reasoning jangan melihat satu fakta dari perspektif yang sama saya lihat ini Bapak Ibu ada yang nganggung-nganggung nganggung-nganggung ini dua kemungkinan satu oh gitu itu yang mudah-mudah kalau yang senior segini aja yang mengisi prof sama-sama nganggung tapi Bapak Ibu sudah suruh-suruh sekalian itu penting kalau kita bisa melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda the next question is whose side are you on kita harus berpihak nih disini penting kita harus tahu posisi kita dan kita suarakan posisi nah ini pentingnya jadi saya selalu mengatakan jangan kita naik saya mohon maaf di forum ini saya cerita waktu fear kita berhasil meraih fear ini ke pangkuan Ibu Perti wah seneng juga saya tadinya tapi saya cek dulu bagaimana Singapura reaksinya ternyata apa Singapura bilang Lee Sian Nung we have secured our fear for the next 25 years hah gak mungkin nih kayaknya menang dua-dua let me check on the documents ternyata memang benar pengelolaan fear itu dikembalikan ke Indonesia tapi untuk yang 36 ribu ke bawah itu didelegasikan kembali wajib dari Indonesia ke Singapura saya gerok-gerok wah lah nih kayak gini walaupun saya tahu waktu itu konsekuensinya saya sampai Pak Luhut dimarahin dan lain sebagainya tapi kan kita gak boleh nih begitu-begitu aja maka saya menulis artikel di Kompas itu belajar kecerdikan dari Singapura ya sebenarnya orang yang membaca ketawa ini pintar juga yang ngomong ini ya sebenarnya belajar kecerdikan dari Singapura itu maksudnya belajar kebodohan dari Indonesia tapi kalau saya tulis seperti itu kan saya langsung ditangkap sama polisi karena melakukan ujaran kebencian terhadap negaranya sendiri jadi Bapak Ibu kita harus paham perspektif harus bisa melihat dari Tuhan dan kemudian bagaimana kita melihat posisi kita saya ini produk barat saya dari kecil mungkin di Amerika belajar di Amerika dan lain sebagainya tapi that does not mean apa yang Amerika katakan itu saya akan benar justru saya kaget ketika teman-teman di Indonesia yang dia gak pernah ke Amerika tapi bacaannya Amerika-Amerika mereka selalu mengatakan iya sekarang Bapak Ibu lihat dulu waktu perang dingin orang akan bilang Amerika is the guardian of morality jadi apa semua kita ikuti benar Amerika benar Amerika salah Uni Soviet salah Cina komunis jelek ini dan sebagainya sekarang pada waktu Israel menyerang dan Amerika mengatakan pokoknya dengan cara dia katakan condoning the action of Israel kita kan bilang ya tunggu dulu kayak begini standar morality-nya dimana dunia bertanya-tanya sekarang maka kalau saya lihat negara-negara tertentu di Eropa Spanyol Irlandia mereka bilang stop-stop kita gak bisa kayak begini we have a double standard itu yang orang selalu bilang nah jadi Pak Ari intinya adalah kita tidak boleh terbelenggu dengan kenaifan kita melihat hukum internasional dan kita tidak boleh menerima as is bahwa hukum internasional seperti itu nah tuil ini sebenarnya kalau saya kait-kaitkan waktu saya buat pidato penghukuan itu saya lihat nih ada yang namanya critical legal studies CLS ini kan mengatakan bahwa if you want to apa namanya make rules gitu ya kamu harus ada di kekuasaan kalau kamu gak ada di kekuasaan kamu gak akan bisa buat aturan ya kalau hari ini hari ini gak tau siapa yang menang ya di DPR ya mayoritas kataklah Gerindra harusnya undang-undangnya warnanya Gerindra gitu kan kalau PDIP ya harusnya PDIP kalau demokrat ya demokrat warnanya kan gitu kayak Amerika kan jelas aborsi kalau misalnya Joe Biden yang menang mereka akan mengatakan uang APBN boleh disalurkan ke rumah-rumah sakit yang menjalankan aborsi karena menurut mereka yang penting itu bukan janin janin itu belum manusia tapi perempuan yang negara harus hadir ketika perempuan itu mengatakan saya mau aborsi kalau gak mengancam nyawanya tapi kalau Partai Republik kayak Donald Trump kemarin stop APBN masuk ke rumah-rumah sakit yang menjalankan aborsi karena apa? karena karena masih konservatif Partai Republik ini dekat dengan agama janin itu adalah manusia maka mereka melakukan mengkamannya pro-life yang satunya pro-choice tapi yang saya lihat adalah kalau kita mau merubah aturan maka kita we have to be there Indonesia we have been there ketika kita bicara soal hukum laut archipelagic state sekarang saya merasa Cina mencoba to be there untuk nine days walaupun banyak negara yang masih menentang-menentang sama seperti pada waktu dulu kita juga banyak yang menentang-menentang tapi persisten itu yang akan membuahkan hasil tapi kita juga harus hati-hati apakah kita akan setuju atau tidak setuju baik terima kasih banyak kembali ke Pak Dijen Pak Dijen sebetulnya hukum internasional itu kan dibuat untuk prosperity sebagian besar Pak Dijen ketika kita melihat bahwa apakah hukum internasional itu melulu terkait dengan hal-hal yang ekstrim konflik segala macam apakah memang ada perspektif lain yang bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran Indonesia seperti misalnya foreign direct investment yang mana itu juga ada tantangannya juga dan bagaimana kemudian Indonesia navigate ketika kita bisa menggunakan hukum internasional itu untuk kepentingan domestik kita mungkin kalau saya boleh pinjam term dari pahasan intermestiknya bagaimana Pak Dijen terima kasih baik terima kasih sebenarnya kalau kita bicara hukum internasional yang ada ini kan set of rules yang tidak hanya terkait dengan kekuatan perang senjata dan sebagainya tapi set of rules di berbagai di berbagai hal termasuk dalam konteks ekonomi mungkin yang ketika kita bicara enforcement yang menonjol itu isu-isu tidak kepatuhan dalam konteks politik militer dan sebagainya tapi dalam konteks ekonomi barangkali ini cerita lain atau hal lain berbeda dari ini jadi tingkat ketidak patuhannya mungkin akan berbeda dibanding dengan hukum internasional yang publik tadi nah dalam konteks ini saya kira kita kita sudah bisa memanfaatkan hukum internasional atau kita mematuhi hukum internasional dan masyarakat internasional mematuhi hukum internasional untuk tujuan prosperity tadi dalam konteks yang lebih luas ada banyak sebenarnya yang sudah yang sudah terjadi bagaimana kepatuhan terhadap hukum internasional ini membawa prosperity contoh yang paling jelas konkret bisa dilihat dirasakan sehari-hari misalnya adalah WTO misalnya jadi ketika kita bicara hukum internasional mungkin kita bisa pesimis dalam konteks hukum internasional tertentu tapi dalam konteks WTO kita bisa lebih optimis dalam konteks yang lain mungkin kita juga bisa lebih optimis lagi jadi prosperity hukum internasional sebagai saran atau means yang kita taati untuk tujuan tertentu kepentingan nasional atau perspektif Indonesia kalau Pak Progyik tadi menyampaikan ini yang kita lakukan tujuannya sekali lagi untuk ke prosperity tadi saya kira itu baik terima kasih Pak Dirjen Pak Filip tadi disebutkan bahwa kehadiran Cina ini sudah semakin terasa apalagi terkait dengan bagaimana tindakan asertif Cina yang makin jadi di Laut Cina Selatan apakah kehadiran Cina ini ke depannya itu justru akan menjadi salah satu ancaman bagi pelaksanaan hukum internasional yang sangat-sangat tidak ideal karena dari sekarang pun sudah terlihat bagaimana kekuatan Cina dari sisi politik itu juga tidak terbendum katakanlah seperti itu nah kaitannya juga dengan ASEAN apakah mungkin saya meminjam mohon izin Pak Rizal baru beliau baru menerbitkan tulisan tentang ASEAN centrality nah apakah kemudian ASEAN centrality itu masih masih kemudian bisa berperan dalam hal ini silahkan Pak Philip iya maksudnya tanya langsung Pak Rizal tapi begini menurut saya begini soal Laut Cina Selatan itu itu prime example terhadap hipokresi iya kan dalam satu forum yang sebelumnya sama Bang Rizal juga saya pernah menyampaikan dalam soal Laut Cina Selatan Cina itu anggota ungklos tapi dia bertindak seolah-olah dia bukan anggota ungklos diabaikan Amerika bukan pendentangan ungklos tapi dia bertindak seperti dia adalah anggota ungklos dia paksa semua orang untuk mematuhi ungklos jadi dalam konteks itu itu yang saya bilang tadi bahwa dalam hal enforcement dan lain-lain memang ini kita ada dalam situasi dimana great power politik memainkan peranan penting dalam hal Cina dengan Laut Cina Selatan ini mungkin pandangan yang agak tidak terlalu populer kalau menurut saya kita harus terus-menerus meng-engage China kenapa kalau China mau betul-betul menjadi super power dia harus punya case yang memperlihatkan bagaimana kalau dia akan berbehave sebagai super power super power itu kan dihitung tadi saya bilang satu dia bisa ngasih international public goods yaitu international security atau dua dia menjadi bagian dari solusi terhadap sebuah situasi krisis bisa gak dia menyelesaikan sejauh ini China belum pernah kalau menurut saya dan misalnya dalam kaitan dengan code of conduct dan lain-lain itu sebetulnya opportunity buat China kalau kita saya kan bukan orang kembali ya mungkin susah ini sih ngomongnya enak Pak Harto langsung melotot lihat saya tapi kita socializing China approaching bahwa if you sign this cepat-cepat agree with us itu akan create the model buat dia bahwa dia mungkin akan menjadi yang tadi saya bilang benign atau dalam konflik internasional dia menjadi bagian dari solusi bukan menjadi bagian dari masalah nanti Pak Harto mungkin akan merensai habis ini gak gampang bos tapi saya punya keyakinan itu bahwa karena China adalah part of the region resident super power istilahnya kan gitu gak bisa kita menghilangkan China dari gambar dari picture nah yang ketiga soal ASEAN menurut saya begini Pak Hasan saya putih Pak Hasan aja biar aman Indonesia itu leaders dari ASEAN kenapa Indonesia dianggap leaders karena kita thought leaders dari ASEAN kalau Indonesia tidak mengeluarkan lagi ideas terhadap ASEAN maka memang Indonesia bukan leaders ASEAN dan ini mungkin omongan Pak Hasan entah berapa tahun yang lalu yang selalu tercermin dan sejauh ini Indonesia selalu konstruktif dan aktif dalam mendorong berbagai ide dimana ASEAN bisa move forward dan mudah-mudahan peran itu bisa terus dijalankan supaya ASEAN bisa menjaga sentralitasnya dalam konteks perubahan biopolitik baik aman ya Pak Arto baik terima kasih banyak Pak Filip Bapak Ibu sekalian ini apa namanya Pak Dirjan membisikkan kepada saya ini sepertinya para hadiran disini sudah gatel untuk memberikan pertanyaan gitu ya cuman tapi karena waktunya yang sangat singkat mungkin bisa satu atau dua dari para hadiran yang ingin bertanya yang secara singkat langsung ditujukan kepada siapa untuk atensi waktu silakan satu di belakang silakan yang di belakang dulu Bapak terima kasih Pak saya Manggis Siman Junta dari Pakultas Hukum UKI ada dua pertanyaan saya untuk Bapak Asan Wirayuda dan Profesor Imahanto seperti kita ketahui pasal 33 piang BPP menjelaskan sengketa itu diharapkan dengan cara damai tapi faktanya ada terjadi use in below use in below di mana Rusia agresi militer ke Ukraina terakhir ICC memerintahkan supaya jaksa-jaksa ICC memerintahkan supaya Putin ditangkap untuk proses deportasi ilegal anak-anak Ukraina pertanyaan saya Pak apa mungkin Putin bisa ditangkap untuk diproses di ICC itu satu kedua masalah law enforcement apa hukum terasional apa karena adanya hak veto itu yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum internasional terima kasih Pak terima kasih banyak Pak 9 juta berikutnya Ibu Eva sebelah ini mungkin Pak Nitya mikrofon mohon izin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari Fakultas Hukum Unair begini saya termasuk yang sangat optimistik terhadap hukum internasional ke depan karena menurut pandangan saya ke depan itu akan lebih rule based tidak terlalu walaupun ini mungkin kalau mengikuti pandangan Prof Hik agak naif kita sebagai dosen seringkali mungkin terlalu naif dalam memandang hukum internasional tetapi saya tetap optimistik bahwa semakin ke depan itu akan lebih rule based nah ketika pandangan seperti ini yang diterima tentunya kita harus berposisi dimana sih ketika hukum internasional itu semakin rule based apa peran Indonesia di dalam tadi yang disampaikan oleh Prof sorry Bapak Asan Wirayuda dimana posisi Indonesia dalam penentuan standar setting itu misal ini sekarang kita menghadapi hukum angkasa yang cenderung sampai saat ini masih state based sementara aktivitinya semakin private nah bagaimana hukum internasional di bidang kero angkasaan itu nanti akan mengarah kemana apa pikiran-pikiran dari Indonesia yang mungkin dibawa GSO dan lain-lain menyangkut tentang keruangkasaan ke depan aturan-aturan hukum keruangkasaan ke depan nah bertanyaan ibu enggak saya tidak bertanya saya hanya ingin menyampaikan pandangan mengenai kekuatan yang selalu karena fokus kita itu seolah kalau hukum internasional itu dikaitkan dengan penggunaan kekerasan yang memang seringkali tidak efektif nah padahal kalau kita lihat hubungan internasional dan hukum internasional treaty yang terbanyak itu adalah hubungan ekonomi itu hampir 80% dan 80% dari 80% itu adalah trade nah jadi menurut saya mungkin kita fokus ke arah sana jangan tentang penggunaan kekerasan yang memang seringkali tidak efektif terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Eva mungkin tadi karena pertanyaan kepada Pak Profikmanto sama Pak Hasan ya Pak Hasan mungkin sekaligus mungkin memberikan last statement dalam sesi ini mungkin nanti diikuti dengan Pak Dirjen dan Pak Filip mungkin Pak Hasan dulu monggo Pak pertama tentang peran atau ketentuan dalam piagam BWB mengenai peaceful resolution dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan peace dan security tadi saya sudah gambarkan bahwa BWB tidak selalu efektif banyak hal malah tidak efektif ya kita lihat current case Gaza Lebanon bahkan sebelumnya ketika terjadi proxy war di Syria sejak 2011 praktis tidak ada satu kali sidang Dewan Kamanan untuk menghentikan perang di Syria masalahnya adalah karena ini saya dengar sendiri dari Kofi Annan yang ketika itu menjadi special rep untuk keurusan Syria karena ada semacam perspongkolan antara China dan Rusia posisi bersama antara keluarga negara itu untuk tidak akan pernah lagi mereka di-cheat oleh pemanan members yang lain yaitu ketika dalam kasus Libya Dewan Kamanan menyepakati no-fly zone tapi dimanfaatkan oleh NATO Perancis dan Inggris pasti dengan dukungan Amerika menjadikan no-fly zone resolution itu menjadi serangan militer terhadap Iraq dan regime change karena itu Muhammad Qaddafi terbunuh sejak itulah kita saksikan betapapun konflik terjadi tidak hanya di Syria yang menyebabkan 600 ribu orang terbunuh 12 juta displaced persons dan pengungsi dan kerusakan yang luar biasa Dewan Kamanan praktis tidak berperan apa-apa kecuali satu mengenai penggunaan senjata kimia oleh rezim ASAD dan memang dalam hal ini kalau sudah menyangkut musuh bersama pemanan members mereka sepakat satu adalah ancaman terorisme internasional yang kedua berkaitan dengan COVID mereka sepakat ke COVID yang ketiga kalau sudah menyangkut monopoli mereka atas weapons of mass destruction itu tidak boleh ada negara lain yang akan boleh mengurangi monopoli mereka tapi di dalam masalah itu praktis sekarang major powers tidak bersepakat apa-apa jadi karena itulah kalau kita bicara dengan pengembangan hukum internasional baru itu menjadi lebih-lebih sulit saya ingin sampaikan bahwa betapapun lemahnya proses PBB dalam hal use of force sungguhnya prestasi PBB selama 79 tahun luar biasa dan midang hukum pertama adalah berkaitan dengan human rights itu luar biasa baik yang dikembangkan oleh PBB sendiri sejak 48 sejak 66 dengan dua covenant dan sejumlah besar konvensi tentang human rights and humanitarian affairs yang lain adalah berkaitan dengan lingkungan itu juga prestasi kerjasama internasional untuk memajukan hukum lingkungan sampai yang terakhir berkaitan dengan climate change Paris Agreement 2015 itu prestasi prestasi besar jadi jangan kita menengok seperti katakan tadi hukum internasional dalam dimensi khususnya use of force atau threat of use of force yang memang karena peran kekuatan major powers sangat membuat proses sangat penyulitkan yang lain adalah bahwa kita adalah negara pemberontak kalau Pak kita tidak naik dan jangan perlu naik kita negara pemberontak kita lahir sebagai negara yang berontak terhadap ketiadaan konsep hak bangsa terjajah untuk mereka mungkin yang pernah membaca artikel saya bosan tapi saya ingin ulangi kembali PBB itu dalam pasal 1 ayat 2 mengenai self-determination mendefinisi tidak memberikan definisi tetapi mengartikan dalam sidang UN CIO di San Francisco bulan Juni 45 prinsip self-determination itu otonomi bayangkan kita yang mau merdeka tapi prinsip diagam BBB hanya dimasukkan sebagai otonomi tetapi kecerdasan dan pemikiran yang jauh di muka para pendiri republik kita mengartikan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa bukan bangsa kita sendiri malam bangsa lainnya bangsa terjajah lainnya memberontakan terhadap konsepsi dasar ini berlangsung lama projection of values tentang hak bangsa terjajah untuk merdeka kita berikan makna besar pada konferensi Bandung 55 tapi perjuangan berikutnya yang menuju pada declarations maksud saya covenant on civil and political rights and governance on economic social and cultural rights yang pada pasal 1 masing-masing komponen mengatakan all people shall have the right to self-determination and by virtue of that right they shall freely determine their own political, economic and social system kurang lebih itulah persisnya lihat saja di sana tetapi contoh pemberontakan kita terhadap sistem hukum dan politik dunia dimana tidak hanya kita tidak ikut dalam proses pembentukannya tapi produknya juga tidak adil bagi kita yang lain adalah konvensi hukum laut 82 itu pemberontakan kita pemberontakan terhadap sistem hukum laut yang sudah 350 tahun dan diberlakukan pada kita dengan konsep hukum laut kita maksud saya konsep negara kekuatan kita kita berhasil mengubah prestasi PBB dalam hal ini sangatlah besar karena UNCLOS 82 itu kan dianggap sebagai constitution of the oceans jadi konstitusi baru tentang hubungan antara negara tentang laut dan negara dengan mengenai resursus dari laut dan dengan kata lain yang kita perlukan memang pemikir-pemikir kita dalam konteks standard setting untuk menjadikan hukum internasional itu mengatur tidak hanya mengatur ketertiban tapi juga adil termasuk bagi kita dan negara-negara berkembang lainnya yang lain pendekatan baru yang memberanikan kita untuk mengubah hukum yang sudah ada dan juga berlaku pada kita saya kesempatan berguru saya difracer dulu Prof. Leo Gross yang merupakan asisten dari pembahannya hukum Hans Kelsen ketika beliau di Munster dulu Munster University di Jerman dan menjadi menantunya Hans Kelsen being European educated pendekatan beliau sangat-sangat normatif hukum ya hukum norma ya norma dan tak hati padahal norma itu belum tentu adil bagi kita saya sangat terpengaruh dengan pendekatan policy oriented approach yang dikembangkan oleh Myers McDougall dan seorang political scientist association ketua yang mengembangkan policy oriented approach yang membuka peluang pemikiran untuk kita berubah hukumnya kalau itu tidak saya saya punya kesan saya tidak pernah interview Pak Mohtar dulu tapi ketika sebagai lawyer muda pulang dari studi di Yale dan atas permintaan Pak Harus Saleh untuk mengubah hukum ini saya kesimpulan saya adalah karena di Yale University itu berkembang tadi policy oriented approach yang kalau perlu hukumnya kita ubah dan saya kira itu yang kita harus jadi tidak berpegang pada norm islam ala Hans Kelsen dan nantunya Leo Gros tadi terima kasih baik terima kasih banyak Pak Hassan Pak Profik kalau hukum yang dirubah itu itu diundip tuh alirannya ya critical legal studies soalnya semua disertasi rekonstruksi bilangin semua tapi memang critical legal studies yang dipakai oleh Prof Sachip Tora Harjo hukum progressive dan itu betapa para pemikir itu bisa mempengaruhi bagaimana kita pengambil kebijakan membuat keputusan tadi Pak Siman Juntak bilang ini agresi dari Rusia ini udah tau kita keberpihakannya Ukraina karena bilang agresi kan gitu ya Bapak Ibu harus ingat pada waktu kita merdeka 45 kita deklarasikan Belanda kan belum mengakui tapi Indonesia sudah mengatakan bahwa pada waktu klas pertama dan kedua itu dianggap sebagai agresi betul kan ya sementara kalau Belanda menganggapnya enggak kami melakukan aksi polisionil penumpasan terhadap para pemberontak nah tapi istilah netralnya adalah klas pertama dan klas kedua nah itu jadi Bapak Ibu dan suruh-suruh sekalian bisa lihat ya kan tapi pertanyaan dari Pak Siman Juntak Putin bisa gak ditangkap bisa kalau oposisi di Rusia yang menang lalu kemudian diminta langsung dikirim kayak kasusnya di Yugoslavia ya kan seperti kayak begitu at the end of the day kalau kita bicara dalam konteks internasional itu kepentingan politik sangat mewarnai mohon maaf pada waktu yang saya dengar Dewan Keamanan BBB mau buat resolusi ICTET International Criminal Tribunal Pro Istimul kita kan berupaya untuk menggagalkan itu mikul dur mendem jeruk kan gitu kira-kira dan kita gak mau mentang-mentang kita itu tanda kutip kalah dengan jajak pendapat lalu kita dianggap sebagai pecundang kita komprominya adalah enggak kita gak mau kita harus dekati mungkin yang punya hak veto di veto lalu kemudian kita buat undang-undang pengadilan HAM pada waktu itu kita tahu kan perpu bukan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nah jadi Pak Simban Juntab kalau kita cerita masalah-masalah perang menang atau kala itu ditentukan bukan benar atau salah itu ditentukan siapa yang menang at the end of the day the winner takes all katanya seandainya kemarin Jepang yang menang sama Jerman mungkin ya tentara-tara Amerika Serikat yang harus menghadapi apa namanya tribunal-tribunal itu ya Nuremberg dan lain sebagainya nah ini jadi saya juga ngomong sama teman-teman di tentara itu jangan bangga juga pakai ada sini ada tanda jasa begitu ya karena bagi musuh Anda Anda dituduh melakukan berapa orang yang kamu bunuh dari sini jadi Bapak-Ibu sekalian itu sangat relatif kalau dalam konteks masyarakat internasional siapa yang menjadi pahlawan siapa yang menjadi pecundang nah terkait dengan komentar dari Ibu Eva saya selalu katakan begini Ibu Eva ya kita tidak boleh naif karena apa kata kalau masalah ekonomi lebih netral mungkin iya mungkin enggak karena apa mekanisme yang diatur di dalam dispute settlement body ya coba kalau misalnya Indonesia menang kita menang di lawan Amerika Serikat si Great Clove kalau saya enggak salah pertanyaannya Amerika Serikat datang ke kita udah ayo kita berunding ya jangan paksa kami untuk mengubah undang-undang coba kayak begini ya tapi ketika kita kalah oh Amerika Donald Trump pada waktu itu kita akan bugat Indonesia sekian miliar dolar saya bilang yang lebih marah lagi saya adalah ketika Uni Eropa menang terkait dengan Nikau tapi kan masih dipanel kan kita punya hak untuk banding dan pada waktu banding memang ada krisis terkait dengan majelis kan enggak enggak bisa enggak bisa jalan kita juga nomor 22 atau nomor 21 lah murutannya itu tapi apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dia ngatakan bahwa enggak kami akan kenakan sanksi Indonesia karena kami dua dapat putusan saya bilang emang kita nih satu 280 juta bodoh semua apa saya bilang kan belum inkrah belum diadopt sama DSB dispute settlement body kok bisa-bisanya dia mengatakan kayak begitu ya tapi yang lebih bodoh lagi kita juga ya langsung antisipasi gimana kita ngelawan ngapain saya bilang iya kan bapak ibu sudah suruh-suruh sekali ya disini memang kita harus pandai berpikir jangan panikan gitu lihat aturannya seperti apa dan lain sebagainya saya juga mohon maaf saya juga rohingya pulangkan gitu kan wah revol mong juga macam-macam saya bilang lihat aturannya revol mong itu apa apakah orang rohingya itu dari Myanmar yang datang ke Indonesia atau jangan-jangan dari Cox Bazar yang ada di Bangladesh artinya mereka sudah keluar dari Myanmar ke Cox Bazar baru datang ke kita ini sih ceritanya bukan lari dari dikejar-kejar tapi mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya mungkin saya agak keras dalam hal seperti itu teman-teman yang hukum internasional wah dua ngabisin saya juga gak apa-apa ayo kita berdebat dalam konteks what law is saya selalu bilang sama mahasiswa saya menurut kamu kalau gini masalah kayak gini bagaimana langsung dijawab sama mahasiswa saya menurut saya saya bilang saya gak butuh ya pendapat kamu kamu mau saya train jadi sarjana hukum bukan sarjana saya kalau kamu sarjana hukum tell me the law find me the law katakan lawnya bilang apa bukan menurut saya according to me bro katanya gak ada according to according to the law nah kira-kira seperti itu Pak terima kasih banyak mungkin berikutnya Pak Adirjen last statement dan juga Pak Philip setelah ini terima kasih terima kasih Pak Hari at the end mungkin kekuatan matters apalagi kalau kita bicara mengenai tadi Pak Asan mengenai standard setting dan kekuatan itu tidak harus disembahkan dengan kekuatan militer tapi konsep ide dan kegasan itu yang pertama yang kedua tadi naif dan tidak atau perspektif apa ini mungkin yang mendrive tentunya adalah kepentingan kepentingan nasional kepentingan setiap negara dan sebagainya bagi Indonesia ini bisa dilihat misalnya kalau kita bicara kepentingan adalah apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Maka Bukan UD dan sebagainya ini yang mungkin karena ketika kita bicara konsep saya kira tidak ada salah benar tapi yang ada adalah apakah konsep kita bisa diterima konsep kita bisa pertama tentunya mengakumunasikan kepentingan kita tapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain dan bagaimana konsep kita ini bisa terima dalam konteks akademis common sense publik atau masyarakat terang soal secara umum jadi ini saya kira dalam konteks ini kemudian seminar seperti ini menjadi penting bagaimana para stakeholders pemikir mengenai hukum internasional memikirkan bagaimana pengembangan hukum internasional melalui konsep gagasan yang kemudian kita bisa tuangkan atau kita bisa bawa ke tingkat internasional ini yang mungkin harus kita kerjakan ke depan untuk melihat atau mengantisipasi perkembangan hukum internasional terima kasih Pak baik terima kasih Pak Dirjen Pak Philip terakhir saya hanya menambahkan sedikit saja supaya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan saya yang belum dibicarakan adalah aspek domestik dari hukum internasional karena setiap yang dilakukan design di buat perjanjiannya satu dia harus di ratifikasi yang kedua dia harus mendapatkan apa istilahnya winset dari stakeholders disampaikan oleh Pak Pak Dirjen tadi Pak Hik menyebut tentang pengungsi Myanmar ini kan balik lagi ke soal kita tentang organize hipokresi dalam hukum internasional tadi itu kenapa ada pengungsi dari Myanmar karena ada minoritas yang ditindas oleh mayoritas makanya dia jadi pengungsi Rohingya dia datang ke sini sebetulnya kita ada momentum dalam konteks domestiknya itu terkait dengan bagaimana kita melihat apa yang terjadi di negara lain kalau orang Indonesia marah terhadap penindasan terhadap Rohingya harusnya di dalam negeri kita juga marah kalau ada minoritas yang ditindas oleh mayoritas tadi ada Pak Hasan menyebut internally displaced person coba aja dicek berapa pengungsi si Ah yang keluar dari desanya karena diusir oleh mayoritas belum lagi Ahmadiyah dan seterusnya dan seterusnya ini makanya saya bilang dalam hal hukum internasional itu yang harus tegak menurut saya adalah pemahaman domestik terhadap prinsip-prinsipnya kalau dalam prinsipnya kita secara domestik tidak tegak maka kita akan dan semua negara akan melakukan tadi organizing poverty dan menurut saya prinsip-prinsip itu bisa tegak diterima di dalam negeri adalah ketika memang apa yang disarankan oleh Pak Dirjen tadi bahwa dia harus melibatkan stakeholders kita tidak akan mungkin punya posisi yang firm dalam perspektif Indonesia atau Global South atau negara berkembang dan lain-lain sepanjang mindset kita juga dalam semua aspek kampus think tank ini ngomong buat diri sendiri juga masih pikirannya donor recipient relations ketika berhubungan dengan pihak luar mindsetnya itu donor recipient padahal ini negara G20 negara besar harusnya ada investasi yang besar untuk melahirkan proses thinking yang Pak Hasan tadi ceritakan bahwa di Yale bisa menjadi pemain dalam hukum memang sudah terkenal atau Harvard dan lain-lain karena mereka investing yang investing bukan cuma negara kan private sector saya dilibatkan makanya saya setuju dengan Ibu dari Unair tadi memang dalam hukum internasional jangan-jangan kita juga kurang banyak diskusi di luar fakultas hukum tentang perjalanan-perjalanan sifatnya ekonomi tadi dan itu masalah kita hari ini soal nickel dengan Uni Eropa dan lain-lain kita mengandalkan WTO tapi waktu Amerika sama Cina perang dagang dia gak ke WTO dia are disregarding multilateral institution yang they are creating dan ini kan sebetulnya dalam perspektif kita pertanyaannya adalah apakah kita akan terus mengandalkan multilateralism atau jangan-jangan memang sudah waktunya tadi lebih banyak minilateralism atau bilateralism atau yang lain-lain itu mungkin nanti Bang Rizal yang akan bicara mungkin itu sedikit tambahan dari saya baik terima kasih banyak Pak Filip Bapak Ibu sekalian dengan demikian sesi ini harus berakhir karena memang waktunya yang sangat terbatas saya undang Bapak Ibu untuk memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Pembicara dari kami moderator mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena memang ini sesi yang sangat berat buat saya untuk memoderatori terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati